Dan untuk mengetahui bagaimana situasi arus selalu lintas di Tol Cikarang Utama siang ini, kita bergabung dengan Disa Amora di sana. Selamat siang, Disa apakah kepadatan masih terjadi di Tol Cikarang Utama hingga saat ini? Disa. Ya, Fandi, arus balik liburan singkat idulat hal di gerbang Tol Cikarang Utama saat ini terpantau sangat lancar dan mayoritas kendaraan yang keluar mengarah ke Jakarta ini adalah kendaraan mobil pribadi. Kami pantau memang sejak tadi pagi, kondisinya pun sangat normal dan tidak dijadi kepadatan ataupun antrian kendaraan yang cukup panjang. Puncak arus balik memang diprediksi pada hari ini, namun meskipun kondisinya saat ini sangat lancar, volume kendaraan diperkirakan akan terus meningkat hingga sore dan juga malam hari, mengingat esok hari aktivitas perkantoran dan juga aktivitas sekolah sudah kembali normal. Dan diperkirakan sekitar ada 97 ribu kendaraan yang mengakses Tol Cikarang Utama ini, angka ini naik sekitar 20% dari hari biasanya yang hanya ada sekitar 77 ribu kendaraan yang mengakses Gardu Tol Cikarang Utama ini. Tentu dari pihak PT Jasa Marga mengupayakan berbagai cara untuk menghindari kemacetan, seperti misalnya menunda pembangunan LRT demi menghindari kemacetan, kemudian juga akan memperlakukan kontraflow jika nanti ada atrian panjang, ataupun juga mengalihkan kendaraan dari Cikarang Utama ini untuk masuk melalui Cikarang Barat 2, serta juga akan memperlakukan seluruh Gardu Tol, yakni sebanyak 31 Gardu Tol jika terjadi kemacetan. Yang perlu diketahui oleh masyarakat Fandi adalah hingga saat ini masih berlaku pemberian diskon untuk e-Tol, dari harga normal di mana pemberian diskon ini berlaku dari hari Jumat kemarin dan akan berakhir pada hari Minggu ini. Dan tentu dihimbau seterusnya kepada warga yang akan melakukan arus balik ini agar selalu berhati-hati ekstra waspada dan menjaga kecepatan kendaraannya. Demikian Fandi. Baik, terima kasih Disa Amora untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa Disa Amora melaporkan langsung dari Gerbang Tol Cikarang Utama, Jawa Barat.